Kalian masih bingung cari aplikasi pemubah teks menjadi suara yang gratis di mana? Jangan bingung, hanya di CapCut PC kita bisa mengubah teks menjadi suara dengan gratis. Mau tahu caranya? Begini caranya. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan trik atau tutorial bagaimana cara mengubah teks menjadi suara hanya dengan CapCut PC. Tentunya mudah banget. Pertama, di sini saya sudah memberikan background ya. Ini background hanya untuk biar tidak kosong ya untuk teksnya. Langsung saja kita masuk ke teks dan pada add teks kita masukkan yang default teks. Yang default teks ini bisa kalian tarik mau 5 detik, 4 detik, ataupun berapa detik terserah. Langsung saja di sini kita masukkan teksnya. Saya sudah buka pada Google Chrome. Di sini saya akan coba menggunakan teks berbahasa Inggris yang dari Wikipedia. Kita copy dan kita pastikan di sini. Oke, kita abaikan dahulu dari preview tulisan yang pada video ini. Kita fokus pada teks yang terkopi di sini. Oke, langsung saja kita ubah teksnya pada text to speech di sini. Dan di sini telah diberikan banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Tentunya kita harus menggunakan yang berbahasa Inggris. Dan di sini juga ada beberapa yang diberi label pro yang di mana itu berbayar. Tapi jangan khawatir, di sini banyak juga yang gratis. Dan tentunya tidak kalah, bagus juga. Oke, di sini kita akan coba yang mungkin kalian sering dengar di TikTok. Itu adalah efek dari Trickster. Oke, itu ya contohnya. Bila kita ingin apply atau membuat menjadi video, kita tinggal langsung klik saja Start Reading. Maka di sini AI-nya men-generate secara otomatis dan membuat audio dari teks tersebut. Oke, di sini audionya sudah terpasang atau telah terubah dari teks menjadi audio. Dan bisa dilihat dari timelinenya. Walaupun kita membuat dari teksnya ini dengan durasi pendek, untuk audionya tetap akan menyesuaikan dengan sesuai intonasi yang dibacakan oleh AI-nya. Jadi, setelah itu bisa kalian adjust untuk durasinya. Seperti ini. Oke, kita akan coba lagi menggunakan dari text to speed yang berbahasa Inggris. Kita scroll ke bawah. Biasanya kita akan gunakan yang American Female ya, yang versi perempuannya. Kita coba ketatkan. Oke, itu yang versi perempuan. Ini juga ada yang American Male. Atau kalian juga ingin menggunakan British. Juga di sini ada ya. Ini contohnya. Editing is the process of selecting and preparing written, visual, audible, or cinematic material used by a person or an entity to convey a message or information. Sangat bagus bukan? Oke, kita akan coba sekali lagi yang di sini ada cute boy ya. Suara anak kecil. Editing is the process of selecting and preparing written, visual, audible, or cinematic material used by a person or an entity to convey a message or information. Sangat bagus bukan? Oke, setelah itu kita akan coba yang menggunakan bahasa Indonesia. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita copy terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka dari artikel. Masih sama tentang editing. Kita copy. Dan kita pastikan di sini. Oke. Abaikan dari gambarnya. Kita fokus ke text-nya. Di sini kita akan coba menggunakan text-to-speech. Dan untuk bahasa Indonesia, di sini dari Dharma sampai suara wanita. Jadi di sini tersedia dari 4, 5, 6, 7. 7 saja ya. Dan yang laki-laki ini hanya dua. Dharma dan putra. Coba kita dengarkan dari suara Dharma. Editing adalah sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shot gambar dan video lalu hasil dari penggabungan itu akan menghasilkan satu kesatuan yang butuh. Oke. Dari suaranya mungkin kalian telah mendengar bahwa suaranya itu kayak ngadat-ngadat ya. Untuk solusinya kita adalah memberikan tanda baca. Yaitu kalau tidak koma ya titik. Di sini editing adalah sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shoot. Nah, melakukan penggabungan koma beberapa shoot gambar video koma misalkan seperti itu ya. Lalu hasil penggabungan itu akan menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Kemudian kita berikan tanda titik di sini dan kita dengarkan hasil dari audionya. Editing adalah sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shoot gambar dan video. Lalu hasil dari penggabungan itu akan menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Oke, itu suara dari Dharma. Kita coba suara dari Putra. Editing adalah sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shot gambar dan video. lalu hasil Oke, kita akan coba suaranya. Editing adalah sebuah kegiatan yang melakukan penggabungan antara beberapa shot gambar dan video. Lalu hasil dari penggabungan itu akan menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Oke, itu adalah beberapa dari contoh yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Baik itu dari laki-laki atau dari suara perempuan. Oke, sampai di sini saja. Semoga bisa membantu dan tentunya bermanfaat dan nantikan video-video terbaru hanya di channel Power Editor. See you in the next video. sub indo by broth3rmax